Halo teman-teman semua, kali ini saya ingin jalan-jalan lagi nih dan kali ini saya menggunakan mode transportasi yang ada di Jakarta yaitu LRT LRT atau yang disingkat dengan Lintas Raya Terpadu ini adalah sistem melintas rel terpadu yang beroperasi di Jakarta nah kali ini saya mencoba naik LRT-nya dari stasiun LRT Ciracas ya ini posisinya ada di sebelah kiri ya ini teman-teman dan untuk parkirannya pun luas disini saya masuk ke LRT Ciracas ini sekitar pukul 3 sore ya nah ini teman-teman tinggal masuk aja dan untuk sistem parkir disini menggunakan kartu e-money ya jadi sudah tidak ada transaksi cash lagi nah ini kita sudah masuk dan kita mau coba lihat kondisi keadaannya di dalamnya seperti apa ya untuk posisi parkir mobilnya sebaiknya teman-teman parkirnya di dekat apartemen LRT Ciracas aja ya jadi disitu teman-teman tinggal nyeberang sedikit aja dan langsung menuju ke stasiun LRT yang ada di Ciracas ini nah itu teman-teman di sebelah kiri yang gedung tinggi itu adalah apartemen LRT Ciracas ya nah teman-teman bisa parkir di sebelah kiri atau di samping dari apartemen ini halo teman-teman 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 aku pengen laik kereta ya untuk tempat parkir mobil dan motornya ini kalau saya bilang cukup luas ya dan posisinya pun cukup strategis jadi teman-teman dari tempat parkir ini tinggal jalan beberapa meter sudah sampai di depan pintu masuk LRT Ciracas ini ada beberapa stasiun yang teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa tentukan tujuannya kemana ya dan di bawah ini ada aturan dan larangan ketika teman-teman naik LRT Ciracas ini dan untuk naik ke atasnya teman-teman bisa menggunakan tangga yang seperti ini ataupun lift untuk pembayaran naik LRT ini teman-teman sudah tidak bisa menggunakan cash lagi ya harus menggunakan e-money ataupun lewat aplikasi huri berhasil untuk menuju ke peron teman-teman harus naik satu tangga lagi ya atau satu eskalator dan ini kita sudah sampai di peron atau tempat menunggu kereta datang ya saya naik LRT ini di hari Sabtu ya atau ketika weekend dan untuk harganya jauh dekat ini Rp10.000 ya untuk jam operasional dari LRT ini berbeda-beda ya di setiap stasiunnya kita kasih contoh aja untuk Roto Jati Mulia Duku Atas jam keberangkatan awalnya itu pukul 05.22 dan keberangkatan akhirnya pukul 09.04 atau 21.04 dan keberangkatan akhirnya pukul 09.04 kalau teman-teman tidak punya e-money teman-teman bisa download aplikasi link aja ya dan ini aplikasi yang saya gunakan ketika saya naik LRT dan ini penampakannya ya dan untuk saldo minimal di aplikasi ini adalah Rp20.000 jadinya teman-teman nanti akan terkotok Rp10.000 ketika teman-teman sampai di stasiun tujuan ya dan ini aplikasi Rp15.000 ini aplikasi yang sudah saya pakai ya teman-teman ya selamat menikmati jadi buat teman-teman yang ingin jalan-jalan keliling Jakarta bisa loh menggunakan moda transportasi LRT ini ya selain murah mode transportasi ini pun kalau saya bilang cukup ramah ya dan yang pastinya anak-anak akan senang ketika naik disini dan stasiun yang saya tuju adalah stasiun Rasuna Said ya nanti sebentar lagi sudah sampai dan ini saatnya saya turun di stasiun LRT Rasuna Said ya Ada beberapa fasilitas yang cukup bagus ya Salah satunya itu mushalah Jadi buat teman-teman yang ingin sholat Atau melaksanakan ibadah Bisa lho disini Ini teman-teman tempat ibadah Atau mushalah yang ada di Al-arti Rasuna site ini Dan kalau saya lihat ini tempatnya cukup bagus Dan cukup rapi ya Selamat menikmati Oke sekian dulu jalan-jalannya Buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis Saya ucapkan terima kasih Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan Ataupun komentar silahkan ketik di kolom komentar ya Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah